Halo semuanya, saya Teresa Yunita, kali ini saya akan membahas mengenai fakta-fakta menarik tentang bangunan bersejarah, tepatnya di Jakarta Utara. Bangunan bersejarah itu bernama Gereja Tugu, cagar budaya yang dilestarikan oleh orang-orang sekitar, karena gereja ini konon adalah peninggalan orang-orang Portugis. Fakta menarik yang pertama, Gereja Tugu telah berusia 271 tahun, Gereja Tugu juga memiliki keunikan di bagian atapnya yang berbentuk koncing, hal ini didasarkan pada letak surga yang berada di langit. Gereja Tugu resmi menjadi cagar budaya sejak tahun 1970, yang saat itu diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Alisa Dikin. Dengan resminya, Gereja Tugu sebagai cagar budaya ini menjadi suatu bentuk benda-benda yang sedang dilindungi. Fakta menarik yang kedua, terdapat lonceng tua yang diapit oleh dua pilar di samping Gereja Tugu, yang biasanya lonceng ini dibunyikan pada saat ibadah ingin dimulai, juga dibunyikan pada saat acara-acara atau ibadah-ibadah tertentu. Fakta menarik yang ketiga, selain Gereja, Gereja Tugu juga dikelilingi oleh sekolah yang dibinanya, diantaranya ada SD, SMP, dan juga ada SMA. Fakta menarik yang keempat, selain itu, di sekitar Gereja Tugu juga terdapat sungai cakung yang menghadap depan gereja. Dikatakan, dulu sungai ini kerap dipakai sebagai mode transportasi orang Portugis, namun kini sungai tersebut terkesan kotor dan sudah tidak bisa dilalui oleh perahu lagi. Fakta menarik yang kelima, di sekitaran Gereja Tugu juga terdapat rumah-rumah masyarakat yang sudah membaur dengan warga lokal selama lebih dari 300 tahun. Maka dari itu, kampung ini juga dijuluki sebagai kampung toleransi karena terdiri dari berbagai macam suku. Kini keluarga besar kampung Tugu keturunan Portugis yang masih hidup merupakan generasi ke-8. Oke, selesai sudah pembahasan kita mengenai fakta-fakta menarik tentang Gereja Tugu. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan.